Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu Namo Buddhayu, Salam Kebajikan, Rahayu Selamat pagi, Liners Dimanapun Anda berada Hari ini Selamat datang di podcast Howling Agile and Digitalize Ayu Pagi ini kita Kedatangan tamu yang Luar biasa Di antara podcast kita perdana ini Beliau ini adalah Inisiator, tapi bukan Inisiator, beliau juga implementer Lean Construction di Indonesia Selamat pagi Pak Anton Satyoandriatmo Beliau adalah Direktur Gedung PP, PT PP Persero Pak Anton, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kita Selamat setengah jam ke depan Kita akan sharing Pak Anton mohon sharing Mengenai pengalaman yang di konstruksi Dan pandangannya di konstruksi Untuk kemajuan Konstruksi nasional Dan insya Allah Bermanfaat Untuk pelaku-pelaku Jasa konstruksi Juga sebagai regulator Pemerintah Dan semuanya Selamat pagi Pak Anton ya Nah Pak Anton yang pertama Saya ingin Mendapat Komen dari Pak Anton Kita selama Terakhir ini Ada pidato Pak Presiden Jokowi Presiden kita Bercinta yang Sungguh Mengingatkan kita Mengenai global krisis Dan perlunya Ketahanan pangan dan Setergi dan seterusnya Nah Pak Anton Mencikapi hal ini Ini sebagai pelaku Jasa konstruksi Dan sebagai inisiator Lean Construction Apa Pak Komen Bapak Dan pendapat Bapak Menai arahan Dari Pak Jokowi Mongga Pak Jadi Bagaimana kita ketahui Kita bahwa Kita ini di dunia Baru saja Melewati Satu Masa pandemi Yaitu dari Virus Covid-19 Yang sudah Berjalan hampir Lebih 2 tahun Dan itu juga Sudah cukup Untuk Memangkul Seluruh Sendih-sendih Di perekonomian Baik di Indonesia Maupun di dunia Secara umum Setelah juga Pasca Pandemi tersebut Baru saja Kita lalui Terjadi lagi Krisis Antara Ukraine Dengan Rusia Yang ternyata Berdampang Luar biasa Bagi Perekonomian dunia Ini memang Tidak salah Kalau Pak Jokowi Sebagai presiden kita Memberikan Satu pesan Satu pesan Satu pesan Satu pesan Pidatonya Yang mengingatkan Bahwa Kita ini berada Di dalam Ambang Terjadinya Krisis ekonomi dunia Saya rasa itu Perupakan satu Mesej yang cukup Baik dari presiden Supaya Menggugah kita semua Para pelaku Ekonomi Yang ada di Negara kita ini Supaya lebih Bersiap diri Untuk menghadapi Situasi itu Mengantisipasi Yang tersebut Ya Pak Kira-kira Dari sesi itu Pak Baik Terima kasih Pak Lebih detail lagi Sebagai Bapak pelaku Jasa Monsri Terutama di Infrastruktur Terkait dengan Message beliau Mengenai Ketahanan pangan Ketahanan energi Dan ketahanan air Ini Apa yang bisa Pak Anton Dengan Inisiasi Limponstruksi Di dalam peniapan Presiden Krisis global Baik Pak Mungkin antara Krisis global Dengan ketahanan Pangan dan air Itu mungkin Ada dua Apa ya Dua Pokok pemikiran Yang berbeda Dari sudut yang berbeda Mungkin kalau kita bicara Pertama kali Kita melihat Krisis ekonomi dunia Itu kita juga harus Melihat bahwa Krisis ekonomi dunia Itu akan dialami Yang paling Mengalami Apa namanya Pukulan Itu adalah Satu negara yang Tidak memiliki Kemampuan ekonomi Dalam negeri yang kuat Artinya negara itu Sangat bergantung Sekali pada Dukungan Rantai pasok Dari Negara-negara lainnya Nah ini negara ini Yang paling rentan Untuk Untuk Apa namanya Menjadi Paling suffer lah Dalam proses Terjadinya Krisis ekonomi dunia Nah negara yang bisa Survive Dari Ancaman krisis Dan negara-negara Yang bisa Hidup dari Kekuatan ekonomi Yang dimilikinya sendiri Bagaimana Satu negara itu Bisa Memiliki Kekuatan ekonomi Di dalam Memilinya sendiri Kalau kita lihat Ke Indonesia Indonesia ini kan Sebetulnya Satu negara yang Secara geografis Sudah diuntungkan Jadi kita secara geografis Berada di klim tropis Lalu juga Sumber daya alam Yang kita miliki Juga cukup tinggi Sudah dapet berkah Sudah besar Lalu juga Apa namanya Tentunya Dengan klim tropis Cuaca yang mendukung Juga Boleh kita Dikatakan Harusnya Secara kebutuhan Sumber daya Untuk pangan Daripada rakyat Sudah bisa Mencukupi Alami Sudah siap Sekarang Tinggal lihat Jadi masalah Dan bagaimana kita bisa Menggunakan resources Yang kita miliki Yang sedemikian Pelimpah itu Betul bisa menjadi Penopang dari Ekonomi Nasional kita Nah inilah yang menjadi Satu Apa namanya Satu Mungkin salah satu Message dari Panyokowi Supaya menggugah Supaya Para pelaku Ekonomi di negara kita Mulai Mulai Concern Terhadap Kondisi ini Bagaimana kita bisa Menggunakan resources Yang kita miliki Untuk sebesar-besarnya Kita gunakan Untuk membangun Perekonomian nasional Kita Nah Resources yang kita miliki Yang sedemikian besar Itu tidak akan ada Artinya apabila Resources itu Hanya menjadi Sesuatu yang Tidak bisa Tidak bisa diolah Lalu tidak bisa Dinikmati oleh Masyarakat Yang muda Oleh kita Misalkan rakyat Nah bagaimana Resources itu Bisa diolah Sedemikian rupa Sehingga hasilnya bisa Dinikmati oleh Oleh rakyat kita Tentunya perlu harus Dibangun Yang namanya Sektor industri Sektor pertanian Dan sebagian Dan segalanya Yang kita bangun Bersama-sama Supaya dengan Sektor industri yang kuat Tentunya sebuah rakyat Yang kita miliki Bisa menjadi produk Yang akhirnya Bisa memberikan manfaat Buat Rakyat Nah itu bisa Kalau ada kelebihan Bisa kita ekspor Ke luar negeri Itu pun bisa memberikan Manfaat Mendatangkan divisa Dua kita Memperkuat lagi Ekonomi kita Lalu juga Dari sisi Pangan Bagaimana kita Memperkuat Membangun Sektor Apa namanya Agriculture Yang pertanian yang kuat Sehingga bisa Menghasilkan Ketersediaan Bahan pangan Bagi rakyat kita Sehingga tidak lagi Terjadi ketergantungan Import dari Bahan pangan Dari luar Nah disini Kalau saya lihat Saya sebagai selaku Pelaku jasa konsepsi Bagaimana itu Proses itu bisa berjalan Tentunya dibutuhkan Satu Sarana Karena harus Terjadi rantai pasok Saling link Saling link Jadi rantai pasok Jadi antara Resources Bisa Menjadi Supply untuk Apa namanya Industri Yang nanti mengolah Resources tersebut Tentunya kalau rantai pasok Itu ada Jalurnya ini Lalu Dari industri Bisa dinikmati oleh Masyarakat Juga ada rantainya Ada rantainya sendiri Sama juga dengan Pertanian sebegian rupa Nah Rantai inilah yang bisa Tercipta apabila Didukung oleh Infrastruktur yang kuat Tanpa adanya Infrastruktur yang kuat Maka Rantai pasok yang terjadi itu Menjadi panjang Sehingga membuat Juga Harga-harga menjadi Pasal mahal Harga mahal Rakyat pun sudah bisa Menikmati dengan Dengan optimal Lalu juga Daya saing perusahaan Daya saing perusahaan Menjadi rendah Daya saing nasional Menjadi rendah Sehingga Barang produksi kita Tidak laku di luar Sehingga kita Lebih cenderung mengimpor Nah kalau kita Lebih banyak mengimpor Itulah yang menyebabkan Negeri kita akan terpuruk Apabila terjadi Krisis ekonomi dunia Nah ini Supaya terjadi itu Maka rantai pasok ini Yang harus kita perkuat Memperkuat rantai pasok ini Tidak ada cara lain Kecuali dengan Infrastruktur Mungkin itu Pak Terima kasih Mulai sekali Pak Anton Yang Pak sampaikan Risa Yang tajam Artinya Dari hulu sampai hilir Bisa terhubung Dengan baik Dari hulu sampai hilir Perlu supply change management Yang link juga Artinya ada dua link Di sini Link di supply change Juga link Di infrastrukturnya ini Yang menghubungkan Masing-masing pos-pos di sini Dan dulu dari tadi Sehingga sampai kepada end user Artinya Pak Anton melihat Bahwa infrastruktur ini Dari poin yang penting Dari kata Pak Anton Juga dari link Tadi ya Pak Nah Kemudian Pak Anton Melihat dari Ini jelas dari Pelaku jasa konstruksi Harus lebih link Nah kita melihat Dari fakta Dari global McKinsey Institute Dia menyampaikan Surveinya Dari McKinsey Budget ini Bahwa Produktivitas konstruksi Industri konstruksi Ini ternyata Sangat rendah Dibandingkan Industri-industri lain Selama berpuluh tahun Nah Kemudian dari sanalah Kemudian muncul Dari analisanya Prof. Ballard Dari Dari Berkeley University Dan Prof. Kostela Dari Andrewswick Bahwa Link construction Yang fokus pada Metode Dan how to-nya Dan tools-nya Itu bisa menjadi melengkapi Projek manajemen yang ada Untuk meningkatkan Kualitas dan efektus Dan efisiensi Nah menurut Pak Anton Sebagai inisiator dan pelaku Link construction Di Indonesia yang pertama kali Termasuk pertama kali Apa pendapat Pak Anton Mengenai link construction ini Di dalam Usaha Pak Anton Membantu Apa yang disampaikan Pak Jokowi Untuk Mengakselerasi Dari Mendukung tanah pangan Energi dan sumber daya air Monggo Pak Terima kasih Pak Jadi memang Bagaimana tadi Kami sampaikan Bahwa Infrastruktur menjadi Salah satu kunci Bagi Terciptanya Satu Rantai pasok yang efisien Di dalam Perekonomian nasional kita Maka juga Perlu kita soroti Di dalam hal Proses daripada Pembangunan infrastrukturnya Itu sendiri Memang tadi Disampaikan oleh Pak Budi Bahwa Proses pembangunan Infrastruktur itu Sangat terapetan Dengan konstruksi Nah ini Konstruksi inilah yang Saat ini kami geluti Di PPP ini Dan memang Kita juga mengalami Bahwa Kenapa Di dalam Tadi Analisanya Dari McKenzie Bahwa Jasa konstruksi Ini ternyata Produktivitas Lalu banyak terjadi Ketidakcapean Dalam hal Ketepatan waktu delivery Kualitas Dan sebagainya Budget Dan sebagainya Terjadi Offerant budget Memang Wajar Kenapa? Karena memang Bisnis konstruksi ini Sebetulnya secara natural Alami Ini kan suatu kegiatan Bisnis yang tertuas Sebelum ada kegiatan Ekonomi lain Orang-orang sudah bangun rumah Sudah bangun piramid Sudah bangun Apa itu namanya Candi Borobudu Dan sebagainya Paling tidak Terus udah bangun Gua-gua Memang ini adalah satu Apa ya Satu jenis Usaha mungkin Yang boleh dibilang Termasuk dalam Kategori Bisnis Bisnis yang paling tua Sehingga tentunya Akibatnya memang Yang namanya Sudah berlangsung Sedemikian lama Ini keratkan Dengan Craftmanship Jadi orang itu Sangat berat Di bisnis ini Mengantungkan Pada craftmanship Kemampuan Skill Daripada Para pekerja Untuk bisa Menghasilkan Satu produk Di dalam proses Bidang Nah ini seringkali Apa namanya Tidak bisa mengikuti Knowledge yang dimiliki oleh Para pelaku Di bidang Satu Tertinggal ini Dengan kecepatan Teknologi yang ada Lalu juga Masalah Offerang budget Karena masih mengandalkan Pada Craftmanship Akibat Apa namanya Knowledge Terhadap Perkembangan Teknologi yang Lemah Sehingga mengakibatkan Ketergantungan Terhadap Human Human ini Human skill Ini kan Dalam faktor manusia Ini selalu Terjadi Sering sekali Banyak Variasi Karena Kenampuan orang Beragam Ini yang Mengakibatkan Banyak terjadi Dan akhirnya Dalam satu proses itu Terjadilah yang namanya Apa namanya WIS Atau Apa namanya Istilahnya WIS and Lusis Resources Yang terbuang Hanya karena Ketidak cermatan Dan ketidak efisienan Dalam pengelolaan Resources Yang di Apa namanya Yang diolah Dalam satu proses Konsulsi Menarik Menarik Krispanship Yang sudah tua Sehingga Tidak Open man Tidak kurang Open man Terima kasih Menarik Namanya Perkara Terima kasih Terima kasih.